Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan membahas tentang materi centralized configuration di microservices. Ngomongin soal konfigurasi, hampir setiap aplikasi, apapun itu pasti butuh konfigurasi. Entah itu konfigurasi untuk settingan database dan sebagainya. Pokoknya apapun itu harusnya butuh konfigurasi. Nah pertanyaannya adalah di mana kita menyimpan konfigurasi? Ini pertanyaan sederhana sih. Tiap bahasa pemograman atau tiap framework yang kita gunakan biasanya sudah menyediakan jenis-jenis konfigurasi. Rata-rata sih kebanyakan menggunakan file. Tapi sebenarnya teman-teman bisa bikin custom konfigurasi mau disimpan di manapun. Jadi konfigurasi itu sebenarnya udah nggak asing lagi ya. Jadi harusnya teman-teman saat bikin aplikasi udah pasti ada konfigurasi. Minimal konfigurasi buat logging kah, database kah, atau misalnya ada secret key yang harus digunakan untuk nembak ke third party service dan sebagainya. Jadi tiap aplikasi biasanya memiliki konfigurasi seperti konfigurasi database misalnya atau yang tadi yang saya bilang. Pertanyaannya adalah di mana sebaiknya menyimpan konfigurasi agar mudah untuk dimaintain dan juga digunakan oleh aplikasi kita. Sebenarnya ini nggak istilahnya nggak ada jawaban pasti sih ya. Nggak mungkin bilang oh kalau disimpannya di file itu lebih bagus atau disimpannya di environment variable itu lebih bagus atau disimpannya di dalam database itu lebih bagus. Itu sebenarnya nggak ada nggak ada istilahnya mana yang lebih bagus mana yang lebih jelek itu nggak ada. Karena itu bebas. Teman-teman bisa boleh milih nyimpan konfigurasi di mana aja. Jadi sebenarnya ada banyak cara kita nyimpan konfigurasi. Contohnya di database. Kita bisa nyimpan konfigurasi database. Cuma pertanyaannya untuk connect ke database kan butuh konfigurasi juga kan. Jadi kita nggak bisa langsung ke database. Kita butuh konfigurasi ke database. Nah biasanya rata-rata orang nyimpan di file. File-nya jenisnya banyak. Ada yaml, ada json, ada ya properties dan sebagainya itu banyak banget. Atau misalnya teman-teman biar bisa dynamic itu teman-teman bisa simpan di environment variable. Cuma pertanyaannya ketika nanti teman-teman deploy ke production itu kan node-nya nggak cuma satu. Jadi kalau teman-teman misalnya setting teman-teman harus bisa bikin setting-nya automation. Nah terus gimana kalau tengah jalan konfigurasi konfigurasi berubah. Kalau konfigurasi konfigurasi di file itu teman-teman nggak bisa ubah. Teman-teman harus masuk ke server-nya dan teman-teman harus ubah si filenya untuk ngerubah konfigurasinya. Atau kalau di environment variable ini bahkan udah nggak bisa diubah. Sekali export dan running aplikasinya teman-teman nggak bisa ubah. Kecuali teman-teman matikan dulu aplikasinya diubah lagi si environment variable-nya. Kalau menggunakan database oke bisa. Bisa ke teman-teman ubah secara gampang. Cuma ya tetap teman-teman butuh akses ke database-nya untuk ngubahnya. Dan mungkin nggak bisa developernya yang ngubahnya. Kalau setting-settingnya sederhana kayak oh logging-nya tadinya dari info pengen dijadikan debug atau jadikan warning jadi error itu teman-teman agak kesulitan karena harus taktokan dengan si orang infrastrukturnya. Nah oleh karena itu untuk konfigurasi ada konsep yang namanya centralized configuration. Apa itu centralized configuration? Centralized configuration adalah pattern di mana kita menyimpan semua konfigurasi di sebuah aplikasi atau service. Oke jadi kita ada jenis service baru yang namanya centralized configuration service. Jadi yang sebelumnya kalau sebelumnya kita udah bahas ada service yang namanya service registry. Nah sekarang ada juga service yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi. Nah service yang butuh konfigurasi akan bertanya ke aplikasi tersebut untuk mendapatkan data konfigurasinya. Nah biasanya ini tergantung ya idealnya sih ketika di aplikasi kita beneran stateless artinya gak nyimpan data konfigurasi apapun. Nah ketika aplikasi kita nyala aplikasi kita akan nanya ke si configuration servicenya. Nanya saya aplikasi A konfig saya apa aja. Nah nanti si configuration service akan ngebalikin data konfigurasinya apa aja untuk service tersebut baru nanti dia nyala. Jadi ini lebih aman karena akan dimaintain di satu tempat konfigurasinya. Dan tengah jalan kalau ada berubahan konfigurasi cukup dirubah di configuration servicenya nanti semua microservice akan bisa dapet semua perubahannya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ketika aplikasinya nyala merchant service nyala product service nyala customer service nyala logistic service nyala pertama kali nyala dia akan ngambil data dari centralized configuration service. Jadi ketika nyala dia nanya saya aplikasi logistic service saya minta config untuk logistic service. nanti centralized configuration akan mengembalikan config yang untuk logistic service. Setelah itu customer service juga sama nanya dan akan dibalikan config yang berhubungan sama customer service. Product service juga sama nanya ke sini dibalikan. Keuntungannya apa sih dengan centralized configuration? Nah beberapa aplikasi centralized configuration itu bahkan bisa di-encrypt datanya. Jadi nggak kalau di file atau di database itu kan nggak di-encrypt misalnya. atau kalau mau masuk harus login dulu. Parah-parah kalau di file bisa kelihatan sama orang yang masuk ke servernya. Kalau di centralized configuration itu datanya bisa di-encrypt. Beberapa aplikasi ya bisa nge-encrypt datanya. Jadi bisa contohnya kalau teman-teman masukin username password database di centralized configuration itu aman. Kenapa? Karena nggak bisa dilihat datanya. walaupun misalnya ada orang yang ngehack abis itu ngedump si datanya itu nggak akan pernah kelihatan datanya karena udah di-encrypt. Dan untuk ngebuka encryptionnya harus orang yang punya si encryption key-nya dan biasanya aman banget untuk di-encrypt beberapa aplikasi. Nah dengan seperti ini si centralized configuration bagus banget kalau kita mau ngubah contohnya di product service tadinya misalnya kita ngambil margin keuntungan misal 10% terus kita pengen naikin margin-nya jadi 20% tinggal diubah di sini config-nya jadi 20% nanti product service tinggal nanya ke sini config terbaru apa nanti tinggal berubah di sininya atau misalnya merchant name-nya buru butuh ada flag ada fitur ABCD terus mau fiturnya ada enable atau disable itu bisa di config di configuration service ini tinggal fitur A di disable nanti ketika dia nanya ke sini oke fiturnya di disable maka dia akan nge-disable fiturnya jadi semua informasi konfigurasi kita bisa simpan di centralized configuration jadi nggak ada lagi konfigurasi yang nempel di aplikasi tiap microservice jadi ini aplikasinya kalau dimatiin nyalain lagi mati-nyalain nggak peduli config-nya tetap di sini dan ini bakal aman jadi nggak ada silanya oh saya udah dipulai ke production ternyata saya lupa nambahin konfigurasi A itu nggak ada lagi karena semuanya akan disimpan di konfigurasi yang terpusat di satu microservice jadi ini konsep centralized configuration nah pertanyaannya aplikasinya apa saja aja sih sebenarnya teman-teman ini bisa bikin sendiri tapi kan ribet ya kalau bikin sendiri butuh lagi kalau misalnya keamanannya untuk increase data dan sebagainya ini ribet saya salankan pakai yang udah ada ini saya list beberapa contoh yang udah ada contohnya yang pertama adalah konsul ya konsul juga nggak cuma digunakan untuk service registry dia bisa digunakan untuk centralized configuration jadi kita bisa memasukkan data konfigurasi ke dalam konsul cuma konsulnya konsul itu nggak bisa di istilahnya nggak bisa di-encrypt datanya tapi bisa memasukkan kayak token ya jadi kalau misalnya mau connect ke sana harus pakai token itu bisa cuma nggak bisa di-encrypt dengan encryption yang aman nah salah satunya kalau misalnya pengen datanya beneran di-encrypt itu bisa menggunakan hasil corp vault vault ini mirip kayak konsul bisa konfig juga cuma ini lebih aman karena emang untuk di-design sebagai untuk menyimpan data-data yang istilahnya yang sensitif jadi sebenarnya teman-teman bisa pakai dua-duanya sel-seligus jadi nyimpan data konfig disini yang nggak butuh keamanan tapi data disini yang butuh aman kayak masukin username password secret key dan sebagainya itu bisa dimasukkan default tapi kalau yang nggak butuh-butuh amat kayak fiturnya enable disable itu bisa dimasukkan ke dalam console jadi ini bisa digabungin cara kerjanya nah atau ada lagi yang lain yang namanya etcd saya sendiri sebenarnya belum pernah pakai tapi ini juga bisa digunakan sebagai centralized configuration atau yang biasa pakai sama orang-orang java namanya jukiver atau juga ada lagi yang namanya dozer jadi ini sebenarnya banyak banget aplikasi untuk centralized configuration teman-teman tinggal pilih mau pakai aplikasi yang mana jadi mulai sekarang kalau bisa untuk konfigurasi teman-teman di centralin di centralized di satu tempat jadi kalau mau manage konfigurasinya cukup di situ aja beberapa aplikasi konfigurasi itu bahkan bisa ada audit lognya jadi yang ngubah-ngubah konfig bisa ketahuan siapa yang ngelakuin perubahan si konfignya oke mungkin sekian untuk centralized konfig nextnya kita akan bahas tentang strangler application selamat menikmati